Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8, pengantar kecerdasan buatan kelas A, akan mempresentasikan salah satu contoh agen kecerdasan buatan yang bernama AC Otomatis. Di sini, saya, Baltasar Patruksa Jata, dengan NPM 2007-10627, akan mempresentasikan bahan diskusi kami ini bersama dengan ketiga teman saya, yakni saya, Rizki Nusantara Keselian, dengan NPM 2007-1061. Saya, Rikardok Tung Agustino William, dengan NPM 2007-10628. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari agen kecerdasan buatan. Menurut Rasiel dan Novik, pengertian agen adalah sesuatu yang dapat dipandang, menangkap, mengetahui, atau menanggapi lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungannya melalui efektor. Sebuah agen adalah sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan memiliki kemampuan bertindak secara otonomus di dalam situasi lingkungan tersebut, sesuai dengan sasaran yang dirancang atau world-rich. Pada umumnya, agen terdiri dari dua buah komponen dasar, yaitu suatu program dan sebuah pirati perangkat renas keras atau arsitektur atau komputer. AC otomatis. AC ini mampu menyesuaikan suhu ruangannya, sesuai dengan jumlah orang dalam ruangan tersebut, sesuai dengan suhu lingkungan sekitar secara otomatis. Cara kerja dari AC ini adalah sensor yang ada di dalam AC-nya akan melakukan scan untuk mendeteksi jumlah orang dalam ruangan tersebut, beserta suhu ruangan mula. Kemudian, AC akan mengatur suhu sesuai dengan jumlah orang dalam ruangan dan inputan suara yang didapat dan akan mati secara otomatis jika ruangan dalam keadaan kosong. AC ini memiliki dua sensor dalamnya, yaitu sensor udara dan suhu. Selanjutnya, pada presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan empat poin di dalam AC otomatis ini, yaitu page, past, jenis-jenis lingkungan, dan jenis ageng. Page sendiri akan dijelaskan oleh saya, dan ketiga poinnya yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Page. Page merupakan singkatan dari persep, action, goal, and environment. Persep sendiri adalah keadaan di mana AC tersebut menanggapi setiap rangsangan yang ada di sekitarnya. Pada AC otomatis ini, AC otomatis ini menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya menggunakan sensor udara dan suhu. Jadi, misalnya dalam ruangan yang terdapat AC ini, suhu ruangannya mengalami peningkatan, maka AC tersebut akan secara otomatis mengatur suhu ke dalam keadaan rendah supaya ruangan tersebut tetap dingin. Kedua, action. Action merupakan kegiatan di mana memberikan tindakan yang tepat terhadap rangsangan tersebut. Jadi, setelah AC otomatis itu menerima rangsangan awalnya, dia akan memberikan tindakan sesuai dengan keadaan yang ada dengan mengatur suhu sesuai dengan rangsangan yang dirasakan. Ketiga, goal. Goal merupakan kegiatan di mana setiap tindakan tersebut harus sesuai dengan tujuan awal diciptakannya agen tersebut. Pada AC otomatis ini, semua tindakan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan awal pembuatan AC otomatis, yakni untuk membuat AC dapat secara otomatis mengatur suhu tanpa perintah dari pengguna. Ketiga, environment. Semua tindakan perangkat ini sangat memperhatikan lingkungannya, lingkungan sekitarnya, agar dapat membuat penggunanya merasa nyaman. Pada PS ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky. Baik, untuk bagian PS sendiri, di sini kita akan menjelaskan masing-masing dari PS. Yang pertama, performance mensure. Yang ini di dalamnya mengaitkan tentang ramah lingkungan, kemudian nyaman, mudah dioperasikan, tempat biaya, dan kesesuaian suhu ruangan. Kemudian poin yang E, atau environment, yaitu ruangan dan orang. Selanjutnya, untuk A sendiri atau actuator, yaitu screen display, atau menampilkan suhu ruangan dan jumlah orang. Kemudian evaporator, pipas angin, blower, dan filter udara. Yang bagian S, atau sensor. Sensor suhu, atau dermistor, dan sensor suara. Nah, kemudian jenis-jenis lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya. Sensor suhu, yang pertama, yaitu episodic versus sequential. Memplasifikasikan lingkungan sebagai episodic atau nyologi beruntungan terkait dengan riwayat tindakan dan utilitas jangka panjang. Misalnya, dengan hasil otomatis ini, setiap tindakan baru bergantung pada apa yang terjadi sebelumnya, atau dengan kata lain, tindakan yang berbeda, dapat memiliki konsekuensi yang berbeda pula. Menggunakan hasil otomatis secara terus-menerus mungkin membawa kegunaan jangka pendek, tetapi juga dapat memperkayakan kesehatan dan menyeluruhkan coba memilih di langkah selanjutnya. Ini adalah lingkungan berkurutan. Lingkungan episodeic di sisi lain adalah lingkungan di mana sesuatu tidak bergantung sama lain. Dalam hal ini, hasil otomatis membutuhkan mistrik yang kuat sehingga tanpa listrik, AC tidak dapat meninggalkan. Yang kedua yaitu statik resus dinari. Penggunaan hasil otomatis tergantung kepada pengguna dan harus juga mengingat keadaan sekitar rumah. Jika dalam suatu rumah sedang banyak menggunakan listrik, sebaiknya AC dinunfaktifkan karena dapat mengakibatkan listrik kelebihan jalan sehingga listrik dapat paham secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu fully observable dan partially self-observable. Udara panas dan ruangan menewasi filter menuju ke cooling coil berisi cairan, refring, keran yang dingin. Sehingga udara menjadi dingin lalu melalui teralis atau disekisi kembali ke dalam ruangan. Yang keempat adalah diskret purpose continuous. Artinya dalam konteks hasil otomatis ini, hasil otomatis itu menyesuaikan ukuran yang sesuai untuk ruangan tersebut. Yang kelima yaitu senior agent atau muti agent. AC menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya menggunakan sensor udara dan zoom sehingga AC menyala dan dapat mengatur suhu ruangan luar baik. Dan yang terakhir adalah data minus versus stock speed. AC mengatur seluruh ruangan saat itu juga dan sesuai keinginan waktu pengguna. Sehingga juga pengguna sedang tidak memerlukan penggunaan AC, maka AC tidak akan menyala. Pada AC otomatis ini memiliki juga empat jenis agent. Yang pertama yaitu simple reflex agent. Yaitu merupakan agen yang bekerja berdasarkan reflex. Dimana pada kondisi ini akan reflex mengatur suhu berdasarkan jumlah orang. Yang kedua model base reflex agent. Merupakan agent yang tetap melakukan pengecekan terhadap lingkungan. Dimana aksi yang diberikan akan berdasarkan kondisi ruangan. Yang ketiga goal base agent. Merupakan sebuah agent yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dimana dalam kondisi ini mempertimbangkan jumlah orang dan melakukan tindakan berdasarkan pertimbangannya. Yang keempat yaitu utility base agent. Merupakan sebuah fungsi yang memetakan suatu keadaan ke dalam bilangan real. Dimana tujuan yang diutamakan dalam kondisi ini adalah kenyamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.